Meskipun di atas kertas, Iran memiliki militer yang lebih besar dengan populasi dan pasukan militer yang lebih banyak dibandingkan Israel. Namun jika terjadi pecah konflik antar keduanya, apakah yakin Iran akan menang atau justru sebaliknya? Menurut peringkat GlobalFirePower.com 2021, Angkatan Bersenjata Iran berada di peringkat 14 dunia. Situs ini menggabungkan berbagai statistik untuk menyusun peringkat kekuatan militer dunia dengan nilai Power Index 0,2511 yang didapat oleh Iran, di mana nilai 0 adalah skor sempurna. Israel sendiri berada di peringkat 20 dengan Power Index sebesar 0,3464. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat menempati urutan nomor 1 diikuti oleh Rusia, China, India, Jepang, Korea Selatan, dan Perancis. Anehnya, Mesir berada di posisi 13 atau di atas Iran dan Israel. Sedangkan Indonesia sendiri berada di urutan 16 atau 4 tingkat di atas Israel. Dan apa kalian percaya dengan urutan tersebut? Jujur, saya sendiri tidak. Lantas bagaimana sebenarnya Global Firepower menghitung skor ini? Pemberian peringkat oleh Global Firepower menggunakan lebih dari 55 faktor untuk menentukan skor Power Index suatu negara. Formula ini memungkinkan negara-negara yang lebih kecil dengan teknologi maju dapat bersaing dengan negara berkembang yang mempunyai wilayah yang lebih besar. Sedangkan skor Power Index sempurna adalah 0 yang secara realistis tidak dapat dicapai dalam lingkup rumus Global Firepower. Meskipun rumus GlobalFirepower.com tidak jelas, kemungkinan situs web tersebut menggunakan banyak faktor tradisional untuk menghitung skornya. Misalnya, populasi Iran terdaftar sebanyak 84 juta dengan potensi tenaga militer 47 juta. Sementara Israel hanya memiliki populasi 8,3 juta. Iran memiliki hampir 100 kali daratan Israel dan lebih banyak cadangan minyak, meskipun Iran memiliki lebih sedikit tank dan pesawat. Siapapun yang membaca situs web pertahanan akan segera menyadari bahwa peringkat kekuatan militer seringkali begitu konyol yang cenderung mengabaikan kondisi kekuatan militer di lapangan. Meskipun Iran memiliki militer dengan populasi yang lebih besar, itu tidak akan banyak membantu dalam konflik dengan Israel karena mereka tidak berbatasan langsung dengan Iran. Itu berarti, tentara Iran yang jumlahnya besar tidak akan banyak berguna. Lalu bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. 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 Silahkan tulis di kolom komentar di bawah.